Halo guys, selamat datang kembali. Gimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini, Mr. Movies akan menceritakan alur cerita film romantis yang berjudul About Love Nina in Russia. Guys, sebelum kita mulai, jangan lupa menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari Mr. Movies. Spoiler di depan, selalu hati-hati. Saya harap kalian menikmatinya. Film dibuka. Terlihat seorang wanita cantik yang sedang antri di depan kasir untuk membayar belanjaannya. Wanita cantik itu bernama Nina. Nina menikah dengan seorang dosen yang bernama Sasan. Setelah belanja, Nina pun keluar. Nina yang sedang berdiri menunggu angkutan, tiba-tiba seluruh pakaian dan semua belanjaannya basah akibat jepretan air dari sebuah mobil mewah yang baru saja melewatinya. Nina pun langsung marah-marah dan seorang laki-laki keluar dari mobil itu. Dia menghampiri Nina yang lagi berdiri. Dan dia langsung meminta maaf kepada Nina. Tetapi Nina tetap marah-marah. Tetapi Nina tetap marah dan berjalan meninggalkannya. Nina tiba di rumah dan suaminya datang menemuinya. Dan mereka pun berbincang-bincang. Dan dalam perbincangan itu, suaminya menunjukkan sepucuk surat dari bank tentang pembayaran kredit yang belum dibayar. Saat mendengar itu, Nina bingung dan suaminya menjelaskan bahwa apabila mereka tidak membayar, mereka akan kehilangan semuanya, termasuk apartemen yang mereka tempati sekarang ini. Mendengar itu Nina marah. Mereka pun saling mempersalahkan. Pertengkaran tidak terhindari. Nina menangis. Melihat itu, sasa pun menenangkan Nina. Dan akhirnya mereka bersatu di dalam cinta. Film berpindah. Tampak sebuah keluarga yang sedang makan. Namun keluarga ini terlihat tidak bahagia karena istrinya merasa tidak dihargai oleh sang suami. Laki-laki ini bernama Sergi dan istrinya bernama Tamara. Sergi adalah seorang kepala bank. Saat ini dia sedang mengajak istrinya untuk menghadiri sebuah acara yang mengharuskannya membawa pasangan. Tetapi istrinya menolak. Akhirnya Sergi pun berlalu meninggalkan istrinya. Film berlanjut di sebuah kampus tampak sasa yang sedang mengajar dan ternyata Nina adalah seorang mahasiswa. Nina dan sahabatnya Lara sedang mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh sasa. Setelah selesai belajar, sasa dan Nina keluar dari kelas. Sasa langsung mengajak Nina untuk ikut dalam seleksi penelajema bahasa Cina yang diselenggarakan oleh bank tempat di mana sasa mengambil kredit. Kesokan harinya, Nina tiba di bank untuk mengikuti seleksi. Nina pun berhasil dengan nilai yang baik. Saat Nina tiba di ruangan kepala bank yang tidak lain adalah Sergi, Sergi pun langsung menolaknya. Sergi dan Nina bukan pertama kali bertemu. Mereka bertemu pertama kali saat mobil Sergi melewati tumpukan air yang terkena dan membuat pakaian serta barang Nina bas. Sergi meminta penerjemah yang lain. Tetapi karena Nina yang terbaik, akhirnya Sergi menerimanya. Nina pun mulai bekerja. Mereka menerima tamu dalam delegasi dari Cina. Tampak sasa sedang bekerja. Tampak sasa pun sedang bekerja sebagai seorang penerjemah bagi turis. Tamu dari Cina ingin pergi ke kasino. Nina juga diajak main oleh tamu dari Cina. Saat Nina main, Nina beberapa kali memenangkan permainan itu. Merasa mulai dekat, Sergi mengajak Nina main lempar bowling. Nina sangat bahagia saat itu. Dia dapat mengayungkan bola bowling sendiri. Melihat itu, teman Sergi menasihatinya agar tidak jatuh cinta kepada Nina. Tetapi terlambat, Sergi mulai menyukai Nina. Sehingga dia mengajak Nina untuk makan malam. Nina pun setuju dengan ajakan makan malam Sergi yang bertempat di sebuah restoran mewah. Mereka mulai berbincang-bincang. Saat sedang berbincang, Nina ingin membicarakan tentang kredit yang sedang menyusahkan mereka. Namun Sergi tidak setuju. Tetapi sebaiknya, Sergi mengajak Nina untuk berbincang di kamar. Mendengar itu, Nina tersinggung dan hendak meninggalkan Sergi. Dan Sergi pun menahannya dan langsung menyatakan cinta kepada Nina. Sebelum Nina pergi, Sergi meminta Nina untuk menelpon. Terlihat Nina sedang menyiapkan makan malam untuk Sasa. Nina menceritakan pada Sasa, tadi di kasino, Nina menang. tetapi tidak mengambil uangnya karena itu milik tamu. Mendengar itu, suaminya langsung marah karena dia berpikir dengan uang itu, mereka dapat melunasi untuk mereka di mana. Apalagi Nina belum berbicara kepada Sergi tentang surat kredit yang mereka terima. Semua itu membuat Sasa semakin berat. Terlihat, Nina bersama temannya yang lagi santai ngobrol sambil minum kopi. Dan Nina menceritakan semua masalahnya kepada sahabatnya. Dan saat itu, mereka melihat Sasa sedang bekerja sebagai seorang penerjemah. Pada malam harinya, Nina pergi melihat Sasa yang sedang berlatih hidup. Sedangkan Sergi di kantor selalu memikirkan Nina. Setelah pulang dari latihan hidup, Sasa dan Nina berjalan menikmati suasana malam. Dan mereka tampak bahagia. Esokan harinya, Nina pergi menemui Sasa yang sedang bekerja untuk menyerahkan sepucuk surat kepada suaminya. Dan setelah Sasa membaca isi surat itu, ia merasa sangat tertekan karena masalah kredit sudah sampai di pengadilan. Mereka kembali bertengkar. Nina pergi ke perpustakaan untuk membaca, menghilangkan kekesalan hatinya. Tetapi saat membaca, Nina tidak dapat fokus karena memikirkan masalah kredit. Tetapi juga memikirkan Sergi sebagai jalan keluar dari masalah itu. Akhirnya, Nina pun menelpon Sergi. Sergi yang sedang bersama keluarganya menerima telpon dari Nina dan membuat janji dengannya untuk bertemu. Nina pun pergi menemui Sergi di sebuah hotel yang mewah. Sergi tampak bahagia melihat kehadiran Nina. Sambil berjalan, Sergi bertanya mengenai tunggakan kredit yang dihadapi oleh Nina dan suaminya. Mendengar itu, Nina tidak ragu-ragu untuk mengatakannya. Dan sebagai seorang kepala bang, Sergi dengan cepat mengatasi masalah itu dan mereka dapat keringanan dari pihak bang. Kemudian, Sergi dan Nina makan bersama. Dan setelah makan, Nina melakukan apa yang harus dilakukannya sebagai ucapan terima kasih kepada Sergi. Nina pun tampak bahagia sekali. Dan setelah itu, Nina pun pulang ke rumah. Ketika tiba di rumah, tampak sasa sangat bahagia karena mereka mendapat keringanan dari pihak bang mengenai penunggakan kredit. Sasa tidak mengetahui apa yang dilakukan Nina istrinya sehingga mereka mendapatkan semuanya itu. Sergi pun pulang ke rumahnya. Dan istrinya mencurigainya tidur dengan menitilai. Tetapi Sergi hanya dia saja. Dan akhirnya, mereka bertengkar. Kesokan harinya terlihat Nina bersama sahabatnya. Tiba-tiba, Sergi menelponnya dan membuat janji untuk bertemu. Mereka janji bertemu pada keesokan harinya jam 4 di tempat yang sama. Awalnya Nina tidak bersedia. Tetapi ia berubah pikiran dan ia berlari mendapatkan Sergi yang sudah menunggu. Kemudian mereka memadukasi. Mulai dari saat itu mereka selalu bersama. Dalam perjalanan pulang, Sergi menerima telepon bahwa anaknya sedang sakit. Sergi langsung menemui anaknya. Ketika di rumah, Nina mendapat telepon dari sahabatnya yang meminta mereka bertemu jam 4. Nina tidak ingin pergi, tetapi suaminya memintanya untuk berjalan-jalan. Nina pun mengikuti saran dari suaminya. Tetapi ia pergi ke tempat di mana ia dan Sergi biasa bertemu. Tetapi Sergi tidak di sana karena anaknya sedang sakit. Nina pergi menemui Sergi, tetapi mereka tidak bertemu. Pikiran Nina kacau. Nina selalu berdiam diri, membuat Sasa khawatir. Sasa mulai merayu Nina, tetapi Nina menolaknya. dan dengan kasar Nina mendorong Sasa dan mengatakan bahwa dia sudah tidur dengan Sergi. Mendengar hal itu, Sasa menjadi marah dan akhirnya Nina keluar dari rumah dan mereka pun berpisah. Nina memberitahukan semuanya kepada Sergi dan Sergi pun menenangkan Nina dan memberikan Nina sebuah apartemen yang merah. Nina menunjukkan apartemen baru bagi sahabatnya Lara. Sedangkan di rumah, Sasa menjadi pemabuk. Kesokan harinya, ketika Sergi sedang sarapan bersama keluarganya, Nina menelponnya dan Sergi menerima teleponnya. Nina ingin bersama Sergi. Sergi membuat alasan untuk bersama Nina dan mereka bertemu dan saling memadukasi. Terlihat Sergi dan sahabatnya berolahraga Ski Ais. Sahabatnya menasihati Sergi agar jangan berselingkuh. Dan pembicaraan itu mempengaruhi pikiran Sergi. Sergi mulai menjauh dari Nina. Nina berusaha menelpon Sergi. Tetapi tidak dijawab. Nina menemunya di depan kantor. Nina pun diacukan. Nina pun ditinggalkan sendirian. Kesokan harinya, Nina bertemu dengan Sasa. Dan Sasa mengajak Nina untuk berujuk kembali. Tetapi Nina menolaknya. Dan karena emosi, Sasa mengancam untuk membunuh Nina. Sedangkan di rumah Sergi, ia tampak sedang bahagia bersama keluarganya. Nina kembali menelpon Sergi. Dan Sergi tidak menjawabnya. Itu membuat Nina marah dan langsung menelpon Sergi melalui telepon rumah. Dan yang mengangkat telepon itu istri Sergi. Malam pun tiba, Nina mendengar ketukan pintu. Ia cepat-cepat berlari dan membukakan pintu. Nina menyangka itu adalah Sergi. Tetapi saat membuka pintu, ternyata yang datang adalah Sasa. Sasa langsung masuk dan melihat isi apartemen ini. Sasa ingin Nina putus dari Sergi dan kembali padanya. Namun Nina tidak mau dan Nina pun disakiti. Nina memberitahukan Sergi dan Sergi pun datang. Nina menceritakan semuanya. Ia ingin Sergi mencarikan dia pekerjaan. Nina juga memberitahukan kepada Sergi bahwa ia sedang hamil. Itu membuat Sergi kagak. Dan tampak Sergi tidak meniminkan anak itu. Tetapi ia berjanji akan membiayai hidup anak itu. Sergi pulang dan kedapatan istrinya sedang menang. Sergi menceritakan kepada istrinya apa yang ia alami. Istrinya dengan rela hati menerimanya dan mohon pamit dari Sergi. Terlihat saat Sasa sedang berjalan, dia dicegat oleh dua orang dan mereka menghajar Sasa hingga ia merasa sangat kesakitan. Ternyata Sasa telah bersama dengan melahir Sasa. Sasa pergi menemui Sergi dan hendak membunuh. Tetapi Nina berhasil menenangkan Sasa dan akhirnya Sasa berkutu. Beberapa waktu kemudian terlihat Nina dan Sergi telah memiliki seorang anak laki-laki dan mereka telah pindah ke rumah yang lebih mewah lagi. Mereka duduk makan bersama dan saat Sergi mengajak Nina untuk pergi ke acara dan di acara itu mereka bertemu dengan Sasa. Dalam obrolan itu, Nina kembali memperkenalkan mereka. Sergi minta pamit karena ada usaha bisnis. Sasa mengajak Nina untuk memadukasi dan Nina pun setuju. Dan mereka pun menuntut sebuah hotel yang mewah dan mereka memadukasi. Nina berjanji ini adalah yang berakhir. Mereka tidak akan berkembangan. Talent pun berakhir. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di Talent Selanjutnya.